Kuasamu terlebih besar Tuhanku terlebih besar Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan Menolong hidupku Kuasamu terlebih besar Tuhanku terlebih besar Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan Pulihkan hidupku Hanya kau Tuhan menolongku Yang selalu sekian bersamaku Rasimu yang sanggup Mengubah kehidupanku Terusuruh ku berserah Terusuruh ku percaya Masamu terlebih besar Tuhanku terlebih besar Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan Menolong hidupku Tuhanku terlambat janji-Mu ya Tuhan Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan Belikan hidupku Ku percaya Kau bekerja Kau bekerja Mendatangkan kebaikan Mendatangkan kebaikan Salam Selamat pagi Jumpa lagi kita di Sapaan Keduh kita Di pagi hari yang indah ini Sebelum kita Mendengarkan Renungan Firman Di pagi hari ini Mari kita Bersatu di dalam doa Kita berdoa Terima kasih Tuhan Atas anugerah kehidupan baru Yang kau limpahkan buat kami Anak-anakmu Bapak Di pagi hari ini juga Sebelum kami melakukan Segala aktivitas kami Kami ingin Sebentar memakaikan waktu Untuk mendengarkan Kebenaran Firman-Mu Mari kuasa roh kudusmu Tuhan Yang mengajari kami Untuk Mengertiakan kebenaran Firman-Mu Hambamu juga yang kau pakai Menyampaikan Firman-Mu Engkau yang Mengajarinya dengan kuasa roh kudusmu Berfirmanlah Tuhan Kepada kami Kami telah siap Untuk mendengarkannya Dalam putram Yesus Kristus Kamu datang berdoa Dan mengucap syukur Amin Markus 16 Ayat 15 Begini bunyi Firman Tuhan Buat kita di pagi hari ini Lalu ia berkata Lalu ia berkata Kepada mereka Pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah Injil Kepada Segala Makhluk Surah-surah yang dikasih oleh Yesus Kristus Tuhan kita Kami membaca Sebuah Percakapan Dalam percakapan itu Dikatakan Seperti ini Mereka lagi Berteduh di bawah Sebuah pohon Kita bisa berteduh Di bawah Pohon ini Saat ini Karena Beberapa Waktu yang lalu Ada yang Menanam Pohon ini Sesuai Yang dikasih Yesus Kristus Tuhan kita Apa yang ingin kami Sampaikan Kami ingin Mengatakan bahwa Perbuatan Atau Tindakan Masa lalu Itu berdampak Pada masa sekarang Atau dengan kata lain Apa yang terjadi Saat ini Itu tentu Ada kaitannya Dengan Apa Yang dilakukan Pada masa dahulu Sekarang Kita adalah Semua anak-anak Tuhan Kita adalah Orang-orang yang Percaya Kita telah Menerima Yesus Sebagai juru selamat kita Tentu Kita Menerima Pada saat ini Ini ada Kaitannya Dengan masa lalu Firman Tuhan Yang kita dengar Itu adalah Kejadian Bagaimana 2000 tahun Yang lalu Ketika Yesus Sudah bangkit Dari antara Orang yang mati Dan ketika Dia bertemu Dengan murid-muridnya Pada saat itu Murid-muridnya Masih Dalam kondisi Belum dapat Meyakini Kebangkitan Yesus Tetapi pada saat itu Juga Yesus sudah Memberikan Sebuah Perintah Yesus Memberikan Misi Kepada Mereka Yesus Mengatakan Pergilah Beritakanlah Injil Keseluruh Dunia Ini yang Disampaikan Oleh Yesus Pada Saat itu Dan Dampak Dari apa Yang diperintahkan Yesus Kepada Rasul-rasul Kita Dapat Lihat Kejadian 2000 Tahun Itu Karena Mereka Melakukan Apa yang Dilakukan Oleh Yesus Maka Saat ini Juga Kita Sudah Dapat Mengenal Yesus Jadi Jelas Ada Kaitan Antara Apa yang Diperintahkan Yesus Apa yang Dilakukan Oleh Rasul-rasul Dan Apa yang Terjadi Saat ini Dan Hari ini Juga Apa yang Dikatakan Oleh Yesus Itu Kembali Diingatkan Dan Diperdengarkan Buat kita Di pagi Hari yang Indah Ini Artinya Rupanya Saat ini Juga Siapapun Kita yang Mendengarkan Firman Ini Siapapun Yang mengakui Sebagai orang Yang percaya Pada Yesus Baik Tua Muda Anak-anak Mereka Memiliki Tugas Dan Tanggung Jawab Untuk Memberitakan Injil Tersebut Hari ini Kita kembali Diingatkan Akan tugas Dan Tanggung Jawab Tersebut Jadi Dari Bahan Renungan Ini Kita dapat Melihat Ada Beberapa Hal Yang Akan Kita Pelajari Yang Pertama Bahwa tugas Memberitakan Injil Itu Bukan Hanya Tugas Dari Para Hambat Tugas Memberitakan Injil Itu Adalah Tugas Dari Semua Orang Yang Percaya Siapapun Kita Kita Diberikan Tugas Memberitakan Injil Yang Berisi Mengenai Berita Keselamatan Bahwa Yesus Adalah Juru Selamat Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Pergilah Katanya Pergilah Keseluruh Dunia Hari Ini Timbul Pertanyaan Kemana Kita Pergi Kemana Kita Akan Memberitakan Injil Dari Perkataan Tersebut Kami dapat Melihat Ada Beberapa Hal Sebenarnya Tempat Kita Untuk Dapat Memberitakan Injil Pertama Pertama Disuruh Pergi 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 Di Dalam Keluarga Kita Mari Kita Memberitakan Injil Kepada Keluarga Kita Yang Kedua Pergi 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 Ke Dalam Lingkungan Tempat Tinggal Kita Yang Ketiga Kemana Kita Pergi Yang Ketiga Kita Pergi Dimana Kita Ditempatkan Bekerja Dimana Kita Ditempatkan Oleh Tuhan Mungkin Untuk Mengusahakan Sesuatu Dan Kemana Lagi Kemanapun Kita Pergi Hendaklah Kita Memberitakan Injil Jadi Saudara-saudara Yang dikasih oleh Yesus Kristus Tuhan Kita Pergi Disini Artinya Tidak Dibatasi Oleh Situasi Dan Tempat Artinya Pergi Disini Kemana Pun Kita Berada Seharusnya Sebagai Orang Percaya Kita Tetap Memberitakan Injil Tersebut Kemudian Yang ketiga Dengan Apa Cara Apa Kita Memberitakan Injil Ya Dengan Cara Apa Kita Memberitakan Injil Ini adalah Sesuatu Hal Yang Sangat Penting Kami Ada Membaca Sebuah Buku Yang Mengatakan Marilah Kita Bersaksi Dengan Beraksi Apa Aksi Kita Bisa Aja Kita Dengan Memberitakan Dengan Ucapan Kita Tetapi Kami Dalam Buku Itu Melihat Dan Menyatakan Sekali Dengan Sangat Jelas Bahwa Kita Harus Bersaksi Dengan Aksi Yang Nyata Dengan Tindakan Dengan Perbuatan Sebab Cara Yang Paling Efektif Untuk Memberitakan Injil Adalah Dengan Perbuatan Terlebih Di Masa-masa Pandemi Ini 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 Adalah Suatu Kesempatan Bagi Kita Untuk Memberitakan Injil Banyak Orang-orang Yang Butuh Dikuatkan Banyak Orang-orang Yang Butuh Didukung Bahkan Mungkin Saat Ini Kita Lagi Terkena Terpapar Parian Yang Baru Omikron Rupanya Ketika Kita Terpapar Itu Juga Adalah Sebagai Sarana Kita Bersaksi Bagaimana Kita Menyikapi Bagaimana Kita Dapat Tetap Teguh Di Dalam Iman Ketika Kita Ada Dalam Masa-masa Isolasi Masa-masa Isolasi Itu Bisa Kita Pakai Dengan Menguatkan Diri Kita Selain Itu Kita Bisa Bersaksi Mungkin Kita Bisa Memberikan Kesaksian Buat Sesama Kita Sehingga Sesama Kita Bisa Dikuatkan Dari Sisi Lain Mungkin Kita Bisa Memakaikan Teknologi Yang Ada Saat Ini Dengan Memakai Sarana Itu Bersaksi Dengan Memirim Berita-berita Penguatan Buat Sesama Kita Yang Lagi Menderita Bahkan Mungkin Kita Bersaksi Buat Orang-orang Yang Ada Di Sekitar Kita Yang Mungkin Butuh Pertolongan Dari Kita Kalau Bersaksi Dalam Situasi Yang Lagi Nyaman Mungkin Semua Orang Bisa Tetapi Saat Ini Kita Dituntut Bersaksi Dalam Kondisi Yang Tidak Nyaman Dalam Kesusahan Itulah Menunjukkan Sebuah Karakter Dari Kita Sebagai Orang Yang Percaya Bahwa Di dalam Pergumulan Juga Kita Bisa Memberikan Kesaksian Kesaksian Itu Adalah Dari Wujud Nyata Kami 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 Membaca Sebuah Kisah Mungkin Kita Sudah Pernah Dengar Di Dalam Sebuah Stasiun Ada Seorang Buta Yang Menjual Salak Dan Ketika Penumpang Berlomba Turun Rupanya Tanpa Sengaja Ada Beberapa Orang Yang Menabrak Salak Yang Dijual Oleh Orang Buta Tersebut Salak Tersebut Berserakan Tidak Ada Orang Yang Peduli Tetapi Ada Seorang Kakek Yang Turun Dia Turun Dan Mengumpulkan Salak Tersebut Dan Mengatakan Kepada Ibu Itu Ini Salak Ibu Tadi Dia Mengatakan Apakah Anda Seorang Kristen Ya Itulah Sebuah Kesaksian Mungkin Kita Tidak Bisa Melakukan Hal Yang Besar Dan Hal Yang Luar Biasa Tapi Dengan Hal Yang Kecil Akan Muncul Hal Yang Luar Biasa Mari Bapak Ibu Yang Dikasih Masa Pandemi Ini Juga Mari Kita Pakai Untuk Dapat Menunjukkan Kesaksian Kita Kemudian Yang Keempat Kita Tahu Kita Sekarang Menjadi Orang Percaya Kita Diberi Kesempatan Sekarang Bersaksi Karena Ada Orang Yang Telah Bersaksi 2000 Tahun Yang Lalu Mungkin Kita Akan Meninggalkan Dunia Ini Kita Tidak Akan Hidup 2000 Tahun Kedepan Mungkin Kita Hidup Mungkin 30 Hasil Kesaksian Saat Kita Ini Pada Saat Ini Mungkin Itu Akan Menggaungkan Berita Injil Sampai Juga Kedua Ribu Tahun Yang Akan Datang Katanya Sampai Ke Ujung Dunia Apakah Ujung Dunia Itu Mungkin Sampai Kepada Kedatangan Tuhan Kedua Kali Tuhan Memberkati Kita Mintalah Kuasa Kudus Di Dalam Kita Bersaksi Tuhan Memberkati Pirmannya Amin Kita Bersatu Dalam Dodo Terima Kasih Tuhan Atas Kebenaran Firman Hari Ini Juga Engkau Mengingatkan Kami Tugas Dan Tangguh Menjawab Kami Sebagai Orang Yang Percaya Engkau Menyuruh Kami Engkau Mengutus Kami Untuk Tetap Bersaksi Mari Berikan Kemampuan Bagi Kami Kuasa Kudus Yang Mengajari Kami Terlebih Bila Masa Pandemi Ini Tuhan Sehingga Kami Mampu Yang Ada Di Cibubur Mari Tuhan Berkati Semua Anak Mu Yang Ada Di Kereja Cibubur Mulai Dari Hambamu Pendeta Semua Pertua Diakan Nora Naras Dan Juga Pengurus Kategorial Mari Engkau Satukan Hatinya Sehingga Mereka Dapat Sehati Sepikir Untuk Menjalankan Pelayanan Berkati Juga Tuhan Semua Jemaat Dengan Segala Kondisi Dan Keberadannya Kuatkan Iman Percayanya Topang Dia Tuhan Dan Berkati Pekerjaan Pekerjaan Yang Dilakukannya Dan Berkati Juga Anak Kami Yang Masih Kecil Dan Yang Sudah Juga Dewasa Berkati Mereka Dalam Pendidikan Mereka Berkati Mereka Dalam Pekerjaan Mereka Bapak Kami Menyerahkan Semua Pelayanan Yang Dilakukan Di Gerijamu Cibubur Kami Yakin Tuhan Gerijamu Cibubur Kau Hari Yang Indah Dalam Putramu Yesus Kristus Kami Datang Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Salam Selamat Pagi Sampai Jumpa Lagi Di Sapan Keduh Kita Selanjutnya Tuhan Memberkati